Nah ini nasinya kayak gini ya Ini tuh pedesan bebek Ada sambalnya, tahunya 3 biji Ada tumis pare Sama ada timun Kita lihat dari segi Nasinya sebelah sini Alhamdulillahirrohbilalamin Dinginnya masya Allah Kayak gini kita makan ya Ini makan nasi Nasi campur apa nasi bebek Aku juga bingung namanya apa Nasi kita namain Nasi bebeknya Mbak Susi Ya Allah Mbak Susi Aku kalau ngomong Mbak Susi Terus ingetnya itu ya Itu loh Ndipi Susi simili kiti Eh mohon maaf Koreksi ya, kedua kali Dulu aku pernah ditraktir Faridah Nurhan Makanannya Mbak Susi Ini yang kedua kali Tapi jenengnya menungso ya Kalau udah terlanjur cinta ya Ibarat gunungku daki Lautanku seberangi Jalan rayaku Apa ya Jalan rayaku susuri Ibaratnya I like lombok Itu kayak aku mencintai Seseorang Tapi Seseorang itu Ternyata Anak nomor telu Eh, anak nomor siji Teres noku Kepengga Hitungan Jowo Ibaratnya Ngelembos Cabai itu Langsung ngerasa Kayak gitu Dari mana bro Kita habis beli bentang nih Dari Mbak Susi Ini tuh bebek ya Ini bebek kayak gini Harganya Harganya 80 Kalau bebek Kalau ayam Kalau ayam Harganya 100 Ya Karena ini kan cipu ya Gede sama kempol Kalau orang Hindu Kempol Seperti pada ketin Oh, seperti itu Tahunya dapet tiga Terus ada timun Sama sambal Belinya bersama mbak bro itu Oke, bye-bye Oke Iya, iya Oke Halo, assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama saya Yayuk Cik, yuk Hari ini dinginnya Subhanallah Masya Allah Alhamdulillah Nah, aku hari ini Ada timun satu biji Terus ada telurnya Tiga biji Kelihatan apa enggak Terus aku beli nasi Dari Mbak Susi ya Mbak Susi itu Warung Indonesia Yang ada Di sebelah pasar Yonghe Mbak Susi ini Dulu itu Tempatnya Mbak Emi Kalau nanti misalkan Mau lihat facebooknya Mbak Susi ini Facebooknya itu Jensin Kalau Mbak Emi itu Facebooknya Emi Liu Di sini Toko Indonesia itu Banyak banget Karena hari ini Teman-teman aku Pada beli Pengen nyobain Nasinya Mbak Susi Jadi aku ikut-ikutan Terus aku tadi Juga mampir Ke itu ya Nek sini Nek daerah aku ini Itu banyak banget Toko Korea Jadi aku mau nyobain Ini mie yang katanya Itu enak Kata teman aku Ini kalau Di PXmat itu Harganya Satu biji 45 NT Kalau nek Toko Korea Situ Satu biji 35 NT Jadi lebih murah Nek situ Ini tuh Label halal Ada label halalnya Sebelah sini Terus ini tuh Hot pepper Hot pepper itu Jadi ladak Bubuk itu ya Kalau gak salah ya Mohon maaf ya Aku gak soh Bahasa Inggris Seperti ini Aku taruh Nek piring ya Supaya lebih Gamblang Ini timunnya Ada 4 potong Timun Terus Tahunya Ada 3 biji Tahu Satu Dua Tilu Terus ini ada Pedesan bebek Satu Dua Tiga Empat Terus ini ada Paria-paria Yang ditumis Sama teri Paria-parianya Taruh Nek Sebelah Sini Wow Terus ini Nasinya Nasinya Taruh Sebelah Sini Nah Seperti ini Wow Endulitaman Dunia Ada protein Serat Dan karbohidrat Ini I like this Tam 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 Nah Seperti ini Sini Aku sendiri Aku suka Kerupuk Telur Sama Timun Cabai Nanti Takutnya Gak pedes Jadi Aku siapin Cabai Nah Kita makan Bismillahirrahmanirrahim 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 Semoga Makanan ini Menjadi Berkah Dan tidak Menggendut Amin Ini pertama Kali Aku makan Masaknya Mbak Susi Jujur Pertama kali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini pertama Aku makan Nasi Sama Pariyah 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 Bismillahirrahmanirrahim Ini Rasanya 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 Masakan Mbok Kandungku Sendiri Mbok Kandungku Yang ada di kampung Setelnya Masakannya Kayak gini Masakannya Balen Ada pedes Ada asin Ada gurih Ada manisnya Tapi Ini cenderungnya Ke asin Ada orang Yang masaknya Cenderung ke manis Tapi ini Enak banget Ini Bumbunya Melimpah Limpah Dari Bumbu Ini Berasa Nasinya Berminak Oily I like Nasinya Bulen I like Timunnya Keranci Eh Pariaknya Dulu ya Pariaknya Kita coba Sekali lagi Bismillah Ini Indonesian Banget Oseng Pariaknya Oseng Pariaknya Itu Pahit Tapi Suager Kan Ada Oseng Pariak Yang Pahitnya Ilang Itu Malah Enggak Seger Kalau Ini Pahitnya Masih Ada Empuk Banget Orang Itu Banyak Macemnya Ada Orang Yang Suka Yang Agak Keranci Keranci Kalau Ini Dimana Dimakan Sama Nasi Cuocok Suager Puedes Ini Pedasnya Dapet Ini Kalau Mungkin Farida Nurhan Temen Aku Makan Mungkin Agak Sedikit Takut Karena Temen Aku Tidak Bisa Makan Pedas Ini Mbak Wati Juga Tidak Bisa Makan Mungkin Ini Benar Benar Bukan Lagi Gebrak Meja Tapi Mau Banting Piring Enak 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 Dengan Harga 80 NT Kisaran 40 Ribuan 40 Kalau Di Taiwan Termasuk Murah Nasi Dapet Rasa Indonesia Dengan Harga Segitu Murah Terima Bersama Terima Bebek Rica Rica Bebek Apa Jenengi Aku Enggak Ngerti Jenengi Mohon Maaf Ya Ini Kulit Aku Tak Coba Tak Makan Bismillah Oh berbumbu banget ya rempah banget eh bebeknya dulu Ini juga bebeknya itu cenderung ke asin ya masakannya itu cenderung ke asin kayak embokku Hai kalau daerah Yogyakarta itu cenderung ke manis Hai semua itu tergantung ke selera masing-masing ya ada orang itu yang suka cenderung ke Hai kemana-mana lah cenderung kemana-mana seperti itu aku tuh juga nggak bisa masak ya jadi aku tuh menghargai semua masakan orang di muka bumi ini dan aku ngerasa semua orang itu masakannya enak tapi punya style yang berbeda-beda tergantung ke selera masing-masing Hai hmm selamat menikmati terus aku mau nyobain sambel ya ini sambel mbak susi ini masak sambel terasi ya aku gak tau ya sambelnya juga asin ya cenderung ke asin tapi enak sewedep bukan asin yang parah itu bukan tapi masakannya itu cenderung ke asin seperti itu aku suka kok tapi suka banget endulita terus oily banget ini aku suka ya minyak-minyak kayak gini lauknya itu banyak banget ya tahunya sampai tiga terus bebeknya segitu banyak terus masih ada pare luar biasa recommended ya jadi aku gak makan nasinya majikan aku gak mengambil sayurnya nanti malem pun aku paling beli roti jadi ini aku ngambil telur rekanjenyonya dalam satu hari aku ngambil tiga telur Bismillahirrahmanirrahim aku kalau makan telur ya tak emplok ya satu ini langsung masuk ya gak usah separuh-separuh katanya kurang sopan Bismillah auto mendelik ya kalau gak ada kuahnya makan telur separuh air kalau ada kuah kan bisa ditemenin kuah ya kalau ini so mendelik ini so mendelik akhirnya aku lombokku itu gak kepake ya ini mbak susi ini pedesnya sopan banget enak tapi kalau menurutin mbak Farida mungkin gak bisa makan mbak Farida karena pedes banget kalau menurutin mbak Farida kalau menurut aku ya oke aku temenin sama suabe Bismillahirrahmanirrahim hmmm 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 sebenarnya itu sebenarnya itu kalau kita makan satu porsi itu kenyang banget sebenarnya soalnya porsinya itu banyak banget pasti kenyang bahkan mbak Farida itu bisa dimakan dua kali ini aku salah hitungan ya ternyata cabai ku pedes banget mbak Farida terus cabai ini tuh langsung ngerasain apa ya kayak ibaratnya kita suka sama orang terus abis itu mau nikah ternyata hitungannya orang matuk ya hitungan jauh hitungan jauhnya orang matuk siji telu karena di tempat aku ya anak nomor satu itu gak boleh nikah sama anak nomor tiga aku tuh diwanti-wanti sama orang tua aku yuk gak boleh nikah sama anak nomor satu kamu anak nomor tiga kayak gitu emang beneran ada nih kampung kayak gitu kalau kita ngelanggar hukum adat itu bakalan banyak yang gimana ya kayak orang tua kita juga bakalan ngelarang lah itu kayak us us gak boleh undang-undangnya kayak gitu lah undang-undang yang Jowo Bismillah hmm 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 dirupakan Bismillah hmm 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 kamu ingin dicintai apa mencintai katanya kalau orang pinter itu pengen mencintai contohnya Amanda Manupo kalau misalkan ada dua pilihan kamu mau mencintai apa dicintai katanya Amanda mau mencintai kalau aku pengen dicintai karena aku percaya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino dan berita habis ya ini tinggal laos tulang sama daun daun salam itu gak boleh dimakan ya habislah bersihlah Alhamdulillahirrobilalamin nah walaupun aku duduk di lantai ini lantai ini aku alasin ya gak mungkin aku duduk di lantai nyes 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 kayak gitu ini aku terakhir mau penutupan mau makan pisang ya ini tuh pisang mbok aku beli enak banget kepok tapi kawai ya kalau disini namanya pacau Bismillahirrohmanirrohim aku suka itu ada asemnya manisnya terus kenyal itu aku yang suka Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim kenyang ya Allah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Susi toko Indonesia alamat Facebooknya itu Jensin ya silahkan di cek Jensin atau Mbak Emilio disitu menyediakan masaan Indonesia ya macam-macam pokoknya dan menunya setiap harinya gak sama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga rezekinya dilancarkan diberikan apa ya keberlimpahan kesuksesan ya sukses di dunia ya sukses di akhirat amin ya robal alamin semoga semakin laris jaya Tanjung Kimpul gimana ya pokoknya diberikan ketenangan jiwa semuanya dicukupi terkecukupi kayak gitulah mau apa-apa juga bisa kayak gitu amin ya robal alamin semoga juga diberikan ketenangan jiwa semakin pokoknya semakin cetar membahana kayak gitulah ya wes lah kira-kira ya video ini sampai di sini saya yayuk jayu berpesan satu pesan kalau misalkan jodoh pasti bakalan puter balik ke kita tapi kalau misalkan gak jodoh mau digenggam kayak apapun itu bakalan lepas ya ibaratnya kayak genggam lele lele kalau diganduli apa-apa aku bakalan ucul ya kalau lo tapi lele aku orang ngerti kayak ibaratnya ya wes lah cukup sekian video dari saya yayuk yang mulai menggendut tambah gendut tambah gendut pipinya semakin rakaru-karuan ini undur diri saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya stay healthy stay positive thinking selalu bersyukur bye-bye sarangi